Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Abu Dhabi, tepat pukul 12 di sini. Dan selamat pagi waktu Belanda yang saya kira menunjukkan jam 10 ya Mbak Farah. Apa kabar Mbak Farah? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Alhamdulillah sehat. Oke, jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara Ngobrol Santai dengan perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Belanda. Namanya Mbak Farah Abdullah. Tidak lupa saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman sahabat perawat Indonesia di mana saja berada. Salam sehat, tetap semangat, dan semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Ini masih dalam rangka-rangkaian peringatan hari perawat internasional. Seperti yang saya dijanjikan bahwa saya akan mewawancarai beberapa perawat yang berada di luar negeri, berbagi pengalaman, sehingga diharapkan bisa memotivasi teman-teman kita yang berada di Indonesia. Oke. Jadi sekali lagi, tujuan program ini adalah memberikan wawasan dengan berbagi pengalaman tentang bagaimana kerja di luar negeri, suka dukanya, permasalahannya, dan tantangannya. Nah, khususnya sehari ini kita akan bahas tentang Belanda. Jadi, sebelum kita mulai, mungkin Mbak Farah bisa mengenalkan diri dulu. Silahkan, Mbak Farah. Oh iya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Nama saya aslinya Farah Rahmiyawati Abdullah. Saya dipanggil Farah. Saya asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Saya lulusan Universitas Pajajaran Bandung, Fakultas Keperawatan. Terus hobi saya jalan-jalan, nonton film, dengerin musik, sama berenang. Ya, terima kasih, Mbak Farah, atas perkenalan singkatnya ini. Kalau saya lihat kepoin tadi di Facebook sebentar nih, sebelum kita mulai, banyak sekali gambar-gambar cantik, keren, tempatnya bagus-bagus. Nah, itu nanti kita ceritain ya. Itu di mana aja, udah keliling dunia, kemana aja gitu ya. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama, motivasi apa sih, Mbak Farah, ke luar negeri atau ke Belanda gitu. Kalau saya lihat sejarahnya ini, biografinya pernah bekerja di Saudi. Mungkin bisa diceritakan, kenapa kau pilihan selanjutnya ke Belanda. Silahkan. Ya, sebelumnya saya pernah bekerja di Saudi selama dua tahun, Pak, di bagian Departemen Perawat Hemodialisa. selama dua tahun di nama perusahaannya, Diaverum. Kebetulan penempatannya itu untuk saya sendiri, saya ditempatkan di Provinsi Kasim, kotanya sendiri, Unaiza. Selama di sana, sebetulnya saya, ini sih Pak, betah ya kalau dibilang, di sana juga pasiennya enak, lingkungannya juga baik. Cuman kan, kalau misalnya di Saudi, tadi sudah saya ceritakan, kalau hobi saya sendiri itu jalan-jalan. Nah, rasa haus untuk jalan-jalannya itu, kurang terpenuhi Pak, kalau di Saudi. Jadi, karena kan, di sana kan, pemandangannya paling, kemana ya Pak? Turun. Turun pasir, terus kalau pengen jalan, mungkin ke Madinah, atau ke Mekah gitu. Jadi, menurut saya pribadi sih, kurang kalau enggak, ya paling ketika ada, ngambil vacation satu bulan misalnya, baru bisa jalan-jalan untuk ke luar negeri gitu. Kalau untuk di dalam negerinya sendiri, terlalu, mungkin kalau, ada sih banyak Pak, tempat untuk dikunjungi di Saudi, tapi jatuhnya jadi mahal gitu. Kalau untuk di Saudi sendiri. Nah, terus karena, sudah dua tahun di sana, merasa bosan gitu Pak. Jadi, saya memutuskan waktu itu, kebetulan, di grup Facebook, ada grup PPNI KSA, terus di grupnya itu, rame, ada perbincangan masalah, kemenkes, open recruitment, buka pendaftaran, untuk perawat ke Belanda. Sebelum-sebelumnya, aku juga sudah sempat, kepo-kepo, terus sudah sempat, cari-cari info, untuk perawat ke Jerman, tapi rata-rata, yang sebelum-sebelumnya, ke Jerman itu, belum ada yang G2G Pak. Jadi, kebetulan, biasanya itu, kalau misalnya kita lewat agensi, atau, belum ada yang G2G gitu. Jadi, kan kalau yang lewat agensi itu, kebanyakan bayar ya Pak ya. Ah, ya juga. Sistemnya, mungkin, lebih ke dipinjamkan, dipinjamkan uang gitu. Setelah kerasnya, baru bayar gitu ya. Ya, betul. Saya juga pernah, ikut, ada grup yang dari senior juga, di Saudi, kalau misalnya, menawarkan perawat, ke Kanada gitu Pak. Tapi, juga yang ke Kanada ini, ternyata, nggak spesifik untuk perawat gitu Pak, jatuhnya. Dan, itu pun biayanya mahal, lebih mahal dari yang di Jerman. Oke. Kalau saya tangkap ini, motivasinya, pengen jalan-jalan. Seneng jalan-jalan gitu ya, hobinya ya? Iya, salah satunya Pak. Salah satunya jalan-jalan. Kalau duit, nggak penting gitu ya? Penting juga sih Pak. Kalau duit kan beda gajinya. Oh gitu. Kalau saya nggak salah ya, kayaknya Mbak Farah itu, pernah ikut pelatihan saya, IMT gitu kan ya? Betul Pak. Nah, iya. Sekali atau dua kali, ikut kelas gitu kan? Mungkin ya? dua minggu Pak. iya, berarti benar nih Mbak Sarai. Oke. Iya, jadi, udah ikut di program IMT UI juga, ternyata memilih ke Belanda. Iya. Mungkin bisa diceritakan, apa, kelebihannya programnya itu seperti apa sih? Gimana caranya dari awal itu, sehingga tertarik ke sana, seperti tadi udah mudah, daripada ke Jerman, atau ke Kanada, kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari awal, ceritanya gimana ya? Iya, karena tadi dari pas dengar dari senior-senior ada pembukaan, tadi kan disupervisi istilahnya Pak sama Kemenkes kan, jadi lebih, lebih apa ya, lebih detail gitu loh Pak, karena kan yang rekrutnya langsung dari Kemenkes, kemudian juga dilihat lagi, nggak ada pembiayaan Pak, untuk kita datang ke Belanda itu, nggak ada pembiayaan atau agency fee dibilangnya, itu nggak ada, terus akhirnya nyoba untuk masukin berkas. Ketika masukin berkas, ternyata di wawancara, sambil nanya-nanya sama orang dari Yomema-nya, ternyata malah, aku mendapatkan keuntungan, bahwa setiap bulannya itu, bisa diberikan uang kompensasi per bulan gitu, sebesar gaji UMR Jakarta gitu Pak. Ini namanya programnya apa Mbak? Yomema? Namanya, nama programnya Yomema, Yomema itu singkatan dari Your Medical Matchmaker. Oke, oke, lanjut. Jadi Yomemanya bekerja sama, sama Kemenkes, Yomema itu sebenarnya perusahaan di Belanda, mereka nyari perawat ke Indonesia, melalui PT Abiseva Pak. Dari PT Abiseva itu, PT Abisevanya ini, ada badgenya sekarang kan sudah sampai sekitar 12 kayaknya Pak. Aku sendiri di badge 4. Nah, badge 1 sama badge 2 ini, mereka belum sempat kerjasama sama Kemenkes, waktu saat itu. Tapi dari badge 3 dan selanjutnya, Kemenkes sudah mensupervisi, jadi pas ketika aku masuk itu, sudah dibawahi oleh Kemenkes gitu Pak. Jadi lebih jelas, lebih terjamin gitu ya? Iya, jadi lebih jelas, sehingga si, maksudnya kitanya itu, untuk masuk itu nanya-nanya, lebih bisa diarahkan gitu Pak. Terus nanti selanjutnya, ada program seperti ini seterusnya? Atau? Iya, setiap tahun? Atau gimana? Setiap, sekarang setiap per badge Pak. Sekarang sudah sampai, kalau tidak salah, sudah sampai badge 12, jadi kalau misalkan nanti badge 12 sudah mulai kelas, berapa bulan, dibuka lagi badge selanjutnya gitu Pak. Itu waktunya berapa lama? Ada yang jaraknya 3 bulan, ada yang 6 bulan, beda-beda Pak. Oh, berarti ya sepanjang tahun ada gitu ya? Iya, karena mungkin sampai target yang ditentukan tercukupi, misalnya Belandanya membutuhkan, misalnya, seribu misalnya Pak, nah sampai seribu itu tercukupi, mereka akan tetap open recruitment. Oke, sebelum lanjut ke situ, gimana cari informasinya itu di internet itu? Ada linknya, nanti bisa share gitu? Oh iya, kalau misalkan di internet, biasanya banyaknya itu di grup-grup Pak, kalau misalkan grup-grup perawat, karena ini dikhususkan untuk perawat Indonesia, dan juga khususnya, kalau untuk program ini sendiri harus S1 Pak, jadi yang D3 belum bisa, sehingga, ada sih di website-nya Kemenkes, kalaupun misalnya dicari, kadang-kadang ada Pak di internet, tinggal di Google misalnya, program Yomema Belanda. Oke, saya dulu juga pernah mawancarai perawat jenior di Belanda, ada yang udah puluhan tahun di situ Mas, mantri van petrol itu. Oh iya, iya. kalau Mas, udah pernah ketemu, banyaknya udah pernah berkunjung. Pertanyaan waktu itu, iya, sekali. Iya, iya, dia juga cerita tentang Yomema, tapi setelah itu, ternyata ada berjengbaru, ini mungkin ada update-update terbaru, jadi saya perlu, wawancara Mbak. Iya, terus tadi, Mbak Nnya, harus lulusan S1, ini udah S1 ya, terus tadi kau visanya, bukan visanya kerja, student ini, bisa gimana dijelaskan itu? Iya, jadi datang ke sini itu, kita sebagai student, Pak, sebagai pelajar, visanya untuk 5 tahun, kalau yang saya tahu, terus, tapi, kita harus sambil sekolah, tapi sekolahnya ini tuh, bukan sekolah ini Pak, bukan, apa, bukan sekolah S2 gitu, karena kan kita sudah selesai dari S1, sehingga itu kayak cuman sekolah penyetaraan aja, di sekolah penyetaraannya ini pun, seminggu cuman dua kali Pak, dua kali sekolah, itu teori, terus sisanya, yang praktek, tapi yang praktek ini pun, juga, nggak berat sih Pak, untuk dijalani, kalau menurut saya pribadi, jadi yang praktek 16 jam, terus teori 2 hari per minggu, tapi itu untuk tahun pertama, tahun selanjutnya kita cuman, tahun kedua, cuman 1 hari dalam 1 minggu Pak. Oke, jadi ini, bukan visa kerja, di Belanda itu, belajar, ada teori, kayak sekolah gitu, 16 jam, oke, kemudian, ada praktek juga, kemudian juga ada yang bekerja. Ya, yang bekerja ini, mungkin bisa dibilang pekerjaan sampingan gitu Pak, dan maksimal untuk belajar 16 jam. Iya, tapi yang utama belajar dulu itu, kalau misalnya kita nggak, ikut bekerja, berarti nggak dapat pemasukan? Dapat Pak, kita dapat uang beasiswa, kita bilangnya di sini, studi burst, atau uang beasiswa, dapat juga. Oke, berarti kalau misalnya nggak mau kerja, dapat beasiswa, oke, bisa di, berapa besarnya, atau rahasia? Sekitar, uang beasiswa, sekitar seribuan Pak. Seribu euro. Seribu euro, lumayan. Satu euro berapa itu? 16 ribu Pak ya? 16 ribu, tapi karena sekarang lagi perang Ukraina, kayaknya turun Pak. Turun? Kemarin sih lihat, 15 ribu 700. Iya, lumayan enak, suruh belajar, terus, jalan-jalan, dibayarin gitu. Kalau mau kerja, berarti. Tapi kebanyakan teman-teman di situ, bekerja semuanya? Kebanyakan bekerja semua, karena pentingnya kerja ini, kan kita di sini menggunakan bahasa Belanda Pak, bukan bahasa. Jadi ketika bekerja itu, kemampuan bahasa kita juga terasa, terus, skill kita juga kan masih terpakai jadinya. Oh iya, oke, sebelum saya lupa, tentang persyaratan bahasa, atau latihan bahasa itu, gimana itu? Oh iya Pak, jadi sebelum kita datang ke Belanda, kita ada pelatihan bahasa, selama 6 bulan, di Indonesia. Karena sebelum datang ke Belanda, kita harus mencapai, apa ya namanya, level B1 bahasa Belanda gitu Pak. Iya, 6 bulan di Indonesia. Di Indonesia selama 6 bulan, intensif kursus, waktu dulu, gelombang aku sendiri, dari hari Senin sampai hari Jumat, satu harinya itu dari jam 9 pagi, sampai jam 4 sore Pak. Itu intensif, selama 6 bulan, kebetulan ya memang yang bayarin, untuk intensif kursus, kursusnya sendiri, di samping itu juga, kita dapat uang kompensasi, uang makan, dan gaji gitu Pak, sebenarnya, sebesar UMF Jakarta. Ini menarik, dilatih bahasa, kemudian dibayarin, jadi gratis gitu ya, kemudian dapat kompensasi. se... Itu udah, udah maksudnya, uang kompensasi itu, maksudnya, uang belajar itu Pak. Pak udah, dapat duitnya gitu kan. Iya, jadi sambil belajar, kita dapat gaji istilahnya. Dapat gaji, iya. Yang kursusnya kan, nggak bayar gitu kan, udah nggak bayar lagi gitu kan. Nggak bayar, malah dibayarin. Soalnya, setahu aku pribadi, kursusnya ini mahal Pak, kalau kita kursus sendiri. Oke, ini salah satu yang menarik gitu ya, kalau teman-teman, yang pengen ke Belanda, kursus bahasa Belandanya, sampai sekarang masih gratis gitu ya, dan bahkan, dapat tambahan uang, sakulah kayak gitu ya. Uang sakulah. Ini alternatif yang bagus gitu. Kalau saya posting itu, ada lawangan kerja, dimana-dimana itu, mereka bilang, biayanya berapa Pak? Iya, betul. Biasanya kan gitu ya Pak, ada V-nya berapa, kayak gitu. Nah ini ke Belanda gratis gitu ya. Oke, ini kita simpulkan, ke Belanda gratis. Oke, oke. Iya, terus, oke, langsung aja, langsung menuju ke Belanda. Tadi syarat-syaratnya, udah dari E1, kemudian bahasa Inggris, level B1. Bahasa Belandanya. Bahasa Belanda, nggak ada bahasa Inggris, nggak perlu ya. Bahasa Inggris perlu Pak. Tufo minimal 400. Oke, oke, berarti harus siap-siap bahasa Inggris, sama bahasa Belanda. Oke, sekarang langsung aja ini, kita cerita yang enak-enak dulu, biar teman-teman pada tertarik gitu ya. Iya. Apa, apa saja itu yang paling menyenangkan di sana itu, kerja di sana, belajar di sana itu, mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman kita. Oh, mungkin kalau aku pribadi, di sini enaknya, bisa jalan-jalan Pak. Karena aku tadi lagi, suka traveling, terus juga bisa belajar kultur baru, karena kan kultur, terutama di sini kan budayanya budaya barat gitu. Tapi mungkin, sangat berbeda dengan di Indonesia, jadi pas awal-awal, pasti ada shock kultur sih Pak. Cuman, itu kan hal-hal yang menarik untuk kita pelajari, kalau misalkan kita pengen mengenal perbedaan budaya, mengenal perbedaan karakter manusia, juga di sini, karena terutama gitu, karakternya orang Belanda sendiri, itu berbeda sama karakter orang kita, sebagai orang Timur gitu. Itu juga salah satu yang menarik untuk saya pribadi. Terus juga di sini, kalau aku melihat sih, sisi positifnya lagi juga, mungkin sisi positifnya, sistem kesehatan di Belanda ini, menurut aku, mereka tertata rapih gitu Pak. Semuanya, rules-nya, diatur dengan baik gitu. Jadi salah satu hal yang menarik untuk saya pelajari, pelajari gitu. Hmm gitu. Suasana alamnya gimana? Dingin, panas gitu. Cuaca di sini, waktu kami datang, waktu itu bulan November, jadi kebetulan langsung musim dingin Pak. Itu yang jadi kendala, salah satu dukanya di Belanda, karena datang-datang langsung dingin, yang mana kita biasa hangat Pak di Indonesia, di sini langsung dingin, walaupun nggak ada salju, tapi di sini itu cuacanya dia dingin, berangin, sama hujan Pak. Jadi, dingin banget, berapa derajat? Waktu itu pernah sampai minus 4, tapi nggak ada salju Pak. Sampai minus 4, cuma beda waktu dinginnya itu, karena dia berangin gitu Pak, sama hujan. Jadi, kurang enak, karena kalau kita keluar kan, terutama aku, kalau kerja naik sepeda, jadi kehujanan, kena angin, jadi ngayuhnya juga lebih berat gitu. Oke, oh ya, oke, naik sepeda di Belanda gitu ya? Ya, di sini semua orang kayaknya naik sepeda Pak, kemana-mana. Carang yang naik mobil? Ada yang naik mobil. Aku sendiri pribadi, kalau misalkan kerja, kita ada naik mobilnya gitu Pak. Makanya dihususkan, salah satunya, untuk program ini, kita seharusnya punya SIM di Indonesia, di Indonesia udah punya SIM dulu. Oke, yang lainnya, kalau musim dari Saudi, kepanasan terus, mengeluh. Langsung ke Belanda, langsung musim dingin, kedinginan terus. Kalau musim, musim panas, suhunya berapa? Ini aku belum masuk ke musim panas, sekarang masih musim, semi berarti apa ya? Di musim semi ini, sekarang suhu maksimal 28. Oke, selain, oke sekarang alamnya udah, pokoknya senang gitu ya. Ya bisa dikerjakan di Belanda, selamat di Belanda, apa saja bisa jalan-jalan, kemana kayak gitu mungkin? saya diceritakan. Saya diceritain. Kalau di luar, ketika kerja atau sekolah, kebanyakan kan sibuknya untuk belajar, kemarin-kemarin awal-awal setelah sekarang, kan banyak libur nih Pak, kalau di sini, kalau summer dia libur 6 minggu gitu, terus kemarin ada May, May juga libur, 2 minggu, jadi kita punya waktu libur, ketika libur itu, ataupun di luar jam setelah kerja, kalau libur, biasanya kalau aku dan teman-teman yang di sini, di sekitar teman-temanku di sini, menggunakannya itu untuk jalan-jalan di sekitar Belanda dulu gitu Pak. Misalnya jalan-jalan ke kota yang kita belum pernah kunjungin, karena di sini kebanyakan banyak gedung-gedung tua gitu, misalnya yang dijadikan museum, misalnya gereja zaman dulu yang dijadikan museum gitu, atau gedung-gedung bangunan. Dung bersejarah gitu ya? Iya betul, banyak juga di sini museum. Oke, kalau ke luar negeri, kemana aja? Kalau untuk di Eropa sendiri, kemarin aku udah ke, apa, ke Vienna, di Austria. Austria? Iya, selama 5 hari, terus sebelumnya ke Denmark sama Sweden, karena itu deketan. Deket ya, oke. Wah, pengen aku jalan-jalan ke sana ini. Iya Pak, ke sini Pak. Oke, ke Denmark, ke Sweden, itu agak deket-deket sama Ukraine itu. Kayaknya jauh sih Pak. Agak-agak. Denmark sama Sweden itu, masuknya utaranya, Eropa, kita suka bilangnya Skandinavia. Skandinavia, oh. Norwegia, Sweden sama Denmark. Nah, kalau misalnya, aku kemarin ke Sweden-nya pun, bukan ke ibu kotanya di Stockholm, tapi di Malmo. Jadi, karena dia deket, cuma, yang ada jembatan, dipisahin sama jembatan, dari Denmark ke Sweden-nya itu. Pak itu pakai mobil, kereta, atau apa? Dari Belanda, aku naik bis ke, ke Copenhagen Pak, di Denmark, itu 13 jam. Tapi, asik ya, pemandangannya bagus. Pemandangannya, waktu yang dari sini ke Copenhagen itu, kurang bagus Pak, karena dia flat, kan, kalau misalkan, ke arah utara gitu, kita bilangnya, flat country, jadi, dia nggak ada gunung, jadi cuma rata gitu, jalan pemandangannya, kayak cuma, lurus aja. Tapi, waktu kemarin ke Vienna, bagus Pak. Oke, ini bisa jalan-jalan ke, negara tetangga gitu ya. Iya, betul. Saya sekarang masih mimpi nih. Dulu salah satu alasan saya, ke sini juga, pengen jalan-jalan. Tapi, begitu ke sini, nikah, punya anak banyak, eh, nggak sempat. anak-anaknya udah besar. Iya, oke. Oke. Terus, apa lagi, tantangannya, Mbak, yang di situ, yang paling menantang itu apa? Kalau saya pribadi, bahasa sih Pak. Kebanyakan juga sih, kalau kita bicara satu sama lain, pelajar-pelajar yang di sini, tantangannya bahasa, karena mereka lebih menghargai kita. Orang Belanda ini, mereka, orang-orangnya, pinter bahasa Inggris, Pak. Mereka bisa semuanya, hampir semua bisa bahasa Inggris, hampir semua orang. Tapi mereka lebih menghargai kita, ketika kita berbicara bahasa Belanda. Karena jadinya, berarti kita mau belajar, bahasanya mereka, kita menghargai, respect sama kulturnya mereka juga. Jadi, bahasa Belanda kan juga susah ya Pak, mirip bahasa Jerman, yang mana ada, ya maksudnya gramatikanya juga susah gitu. Ya mirip-mirip juga sih, sama Jerman, sama bahasa Inggris. Cuma, karena waktu di Indonesia, kita enam bulan, itu kan jatuhnya masih, cuman, menurut aku pribadi sih, kurang Pak gitu. Terus kita juga sempat ada delay, untuk berangkat ke Belanda, jadi enggak dipakai tuh Pak, bahasa Belandanya. Jadi kadang, banyak yang lupa, datang ke Belanda, langsung harus berbicara langsung, bahasa Belanda. Itu salah satu tantangan bahasa, jadi sekarang tuh semuanya, punya tujuan, ingin bahasa Belanda kita lebih baik gitu. Oke. Saat ini. Tadi sempat menyebut Mbak Farah itu, tentang apa ya, benturan budaya, cultural shock, ya kayak gitu. Jadi, apa yang bisa, dikerjakan di sana, apa yang boleh, apa yang enggak boleh, kayak gitu. Kalau di sini, yang dikerjakan. Yang jadi pantangan, atau apa yang, yang jadi shock, bikin kaget, kalau ternyata seperti ini, seperti ini, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin karena di sini, negaranya justru, kalau untuk yang dilarang sih, belum ada ya Pak. Mungkin kalau itu, untuk aturan-aturan aja, seperti aturan berkendara, berbeda sama di Indonesia, tapi justru malah kalau, di sini mereka terlalu bebas gitu Pak. Oh malah bebas gitu ya. Kalau untuk budaya sendiri, misalnya di Indonesia kan kita, yang itu misalnya LGBTQ Pak, misalnya. Di Indonesia kan dilarang, di sini mereka, sampai ada hari, di mana mereka merayakan LGBTQ gitu Pak. Terus, di sini juga misalnya, ganja, ganja legal. Ini kan satu negara yang, melegalkan ganja, di Indonesia kan enggak boleh. Jadi kita tuh, yang kagetnya itu aku, kemana-mana, misalkan, naik kereta, turun gitu, ada bau-bau ganja gitu Pak. Orang-orang tuh, ngeganja di luar biasa gitu. Itu yang kaget sih. Oh iya, iya, iya. Terus, ya paling, kalau untuk budaya, ya paling, karena mungkin di sini, negaranya barat, jadi lebih bebas. di situ itu, mayoritas penduduknya, agamanya apa gitu? Mayoritas penduduk agama, 50 persen agnostik Pak. Tidak membutuhkan agama. Enggak punya agama gitu. Jadi mereka don't care gitu ya, enggak urusan. Jadi enggak care kalau sangat hormat. Seperti di negara Eropa lainnya gitu ya, enggak banyak ngomong tentang agama gitu ya. Enggak Pak. Terus, sebagai seorang Muslim, misalnya di situ kan, orang Indonesia kebanyakan Muslim, mungkin pakai jilbab, pakai apa itu, gimana di situ? Oh kalau di sini, mereka bebas beragama juga Pak, boleh? Karena Islam juga di sini, kebetulan, banyak yang dari Turki, Maroko, di sini kan banyak imigran, yang dari Turki Pak, sama dari Maroko gitu. Nah itu di sini banyak, mereka pakai hijab itu, di sini enggak ada masalah, untuk hijab, enggak ada diskriminasi, untuk hal-hal tertentu. Masalah beragama, mereka bebas gitu Pak. Jadi untuk teman-teman, yang berhijab itu ya, kadang-kadang ada apa ya, diskriminasi atau apa, ketakutan ya gitu. Kemudian kebanyakan ke Saudi gitu, terus sebagai Muslim, ke Belanda, ke Eropa, dan yang lainnya sebenarnya enggak masalah gitu ya. Jadi enggak perlu khawatir, free gitu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, asal tidak mengganggu kayak gitu kan, prinsip-prinsipnya gitu ya. Mereka enggak terlalu peduli dengan apa agamamu, itu masalah pribadi kayak gitu sih. Kayaknya kayak gitu ya, betul? Iya, betul. Iya, oke. Ngomong-ngomong banyak perawat Indonesia di sana, atau yang buatnya Mbak Farah, berapa orang yang berangkat sekali? Waktu kami berangkat ke sini itu, kami 64 orang, Pak, langsung. Rame berarti ya. 64 orang langsung rame. Itu kita sendiri 64 orang, ternyata pas kita sampai ke Belanda, didengar oleh senior-senior bahwa ada perawat dari Indonesia datang 64 orang, terus kita disamperin, salah satunya Menteri Van Patrol itu. Karena mereka dengarkan, karena mereka juga sudah senior di sini, sudah sekitar lebih dari 10 tahun, ada yang 20 tahun, gitu. Jadi mereka juga penasaran sama program ini, jadi mereka selaturahmi lah kasarnya, Pak, sama kita. Akhirnya juga bisa kenal, oh ternyata banyak perawat Indonesia di Belanda. Iya. Tadi sebelum saya lupa, itu tadi lulusan E1, kemudian sekolah. Sekolah itu tujuan itu hanya penyetraan ya, bukan nanti dapat ijasahnya apa itu, STR atau apa gitu, Pak, ada istilah seperti itu juga? Iya, dapat ijasahnya, jadi kita disamakan seperti perawat Eropa. Misalnya, kalau misalkan nanti setelah saya lulus nih, Pak, saya jadinya register nurse-nya Eropa. Nah, itu register nurse-nya Eropa pun ada level-levelnya, Pak. Nah, nanti kami ada langsung di level 6, yang mana sudah masuk kalau level 6 itu, mungkin lebih ke spesialis kalau di Indonesia, Pak, jadi perawat spesialis. Nah, itu tuh enaknya itu, Pak, kita setelah lulus itu kan masuknya bukan perawat Belanda saja, tapi perawat Eropa. Misalnya, aku pengen pindah ke Jerman, itu boleh, tapi harus menguasai bahasa Jerman lagi. Iya, kayak gitu. Jadi kendala bahasa lagi. Kemarin itu aku bilang di Jerman juga, kalau udah punya lesson Jerman, bisa bekerja di seluruh negara Eropa, gitu ya. Tau-tau bahasanya, gitu ya. Oke, ini juga suatu keuntungan, gitu ya. Mungkin untuk teman-teman, sesuatu yang perlu dicoba, gitu ya. Dan asik juga. Negara Eropa itu mana saja? Banyak, Pak. Belanda, terus Perancis, Spanyol, Norwegia, Sweden, Denmark, Jerman. Apa lagi? Yang tidak termasuk itu paling Inggris. Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Oke, iya. Masuk juga Switzerland, masuk negara Eropa. Nah, programnya yang pakai sekolah itu berapa lama? Tiga setengah tahun? Tiga setengah tahun, Pak. Oke, setelah itu gimana? Nah, bebas, free, atau harus kerja di mana, kayak gitu? Setelah itu dibebaskan, ada terserah mau pulang lagi ke Indonesia, silahkan, mau cari kerja di tempat sekarang kita bekerja, boleh. Mau cari kerja di tempat lain juga boleh. Bebas, gitu ya? Bebas, Pak. Setelah lulus, bebas memilih. Di sini, mereka, ini, Pak, bagusnya Belanda itu, mereka, maksudnya, memberikan kita tuh kebebasan, gitu, Pak. Ngomong-ngomong, Mbak Sarah mau menetap berapa lama? Minimal 10 tahun sih, Pak. Oke, oke. 10 tahun kita berarti bicara ke masa depan, gitu. Oke. Kalau Anda punya planning 10 tahun, mungkin bisa berkeluarga di sini, di situ, gitu ya, punya anak. Untuk, tahu nggak ada untuk sekolah, untuk bayar hidup, apa gimana di situ? Bisa dijelasin. Misalnya, kalau di Jerman itu, anak-anak dapat sekolah gratis, atau apa, kayak gitu? Ya, di sini juga, kalau sekolah, untuk anak-anak gratis, Pak, kalau misalkan sekolah. Kalau biaya hidup, mungkin lebih ke, tergantung pribadi lagi. Kalau tergantung penghasilan. Tergantung penghasilan, tergantung kaya hidup juga. Pacak gimana? Pacak? Oh, iya, betul. Salah satunya di sini, pajak-pajak mereka di Belanda ini cukup tinggi, Pak. Itu yang salah satunya kurang menguntungkan. Karena mereka, pajaknya itu bukan, ini tapi, Pak, jadinya mau dibilang, apa ya, cross subsidi. Jadi mereka, pajaknya itu, bukan dilihat dari, misalkan per orang, semuanya, misalkan kena 30 persen, gitu. Jadi setiap, jika penghasilnya lebih besar, pajaknya lebih besar, gitu, Pak. Terus hari libur juga, misalkan kan hari libur, aku kerja misalnya, kan itu juga besar tuh, Pak, ininya, overtimenya misalnya. Nah, si dari uang overtimenya itu, karena tadi hasilnya jadi lebih besar, pajaknya makin tinggi lagi presentasinya. Oke, oke. Oh, iya. Itu, adakah perbedaan dengan perawat lokal, perawat Belanda, kayak gitu? Kayak di Saudi kan, Anda tahu, orang Saudi gajinya lebih gede, daripada pendatang. Kalau di Belanda gimana? Enggak, Alhamdulillah, di sini semua rata, sama, tidak ada perbedaan. Jadi, mau kita misalnya, kerja, enggak cuma perawat, ini untuk semua pekerjaan di Belanda, misalnya. Jadi semua sama rata, Pak. Apa? Kalorinya. Jadi, kalau misalnya aku kerja gajinya segitu, perawat Belandanya pun segitu. Oke. Kalau sifat-sifat orang Belanda gimana itu? Tahu kan, di Saudi itu orang, Saudi kayak gitu, orang Belanda gimana, kalau misalnya orang Belanda tuh, mereka lebih ini, Pak, yang apa ya, jadi mereka langsung, kalau ngomong misalnya, misalnya dia enggak suka nih, aku misalkan bikin salah, dia tuh langsung diungkapkan saat itu juga, jadi kita kaget kadang, Pak. Karena mereka bisa dibilang, direct gitu, kalau misalkan. Terus terang itu ya. Terus terang, orang-orang Belanda tuh, jadi mereka, maunya tuh, kalau misalkan ada masalah, langsung diomongin, jadi mereka enggak ada yang, kita misalkan enggak suka sama sesuatu, ngomongin dulu di belakang, baru nanti diomongin, mereka langsung ngomong gitu, to the point. Bagus, bagus. Tapi sifat-sifat yang lainnya, kebetulan kalau aku melihat gitu, Pak, salah satunya, Belanda ini di negara Eropa, mereka termasuk orang-orang yang ramah, karena mereka, kita di jalan ini, Pak, misalkan ketemu, lagi jalan, enggak kenal, atau misalkan di kereta, enggak kenal, tuh nyapa, minimal high, atau selamat pagi, gitu. Itu di sini, kalau misalkan waktu kemarin, aku coba di Austria, tuh enggak kayak gitu, terus di Denmark, atau di Sweden, mereka enggak kayak gitu juga, itu adanya di Belanda ini. Jadi mereka ramah, terhadap orang luar negeri, atau sesama, sesama orang Belandanya pun, mereka ramah gitu, bertegur sapa. Oke ya, teman-teman, ini setelah dibanding-bandingkan dengan negara lain, Belanda termasuk yang orang-orang ini ramah, the best gitu ya. Mereka ramah, terus mereka juga, kalau misalnya, ibaratnya kita bahasa Belandanya belum bisa, mereka juga bahasa Belandanya, bahasa Inggrisnya, Belanda ini termasuk orang-orang yang berbahasa Inggrisnya, paling bagus gitu di Eropa. Oh, gitu ya. Eh, ini out of topic. Orang Belanda ingat enggak, kalau mereka pernah menjajah kita itu? Ada kayak gitu enggak? Ingat enggak, ingat. Ada kok pasienku juga, yang bilang, yang dulu katanya pas tahun, tahun 45 itu, dia sekitar umur 14 tahun, bapaknya waktu itu penjajah. Oh gitu. Gimana itu sikap mereka itu? Ceritanya gimana itu? Bangga, senang, atau gimana? Tapi senang, Pak, sama kita. Malah tuh, menurut mereka tuh, kita tuh, apa ya, maksudnya baik gitu, Pak. Jadi, mereka tuh, pas ngelihat kita, kayak jadinya mengulang masa lalu, gitu. Kamu lihat kita kasihan gitu, enggak? Enggak sih, Pak. Tapi ada juga yang minta maaf, cuma minta maaf gini, misalkan, maaf ya, dulu negara kalian sempat menderita karena kami, gitu. Oh ya, berarti masih ada gitu ya. Jadi, mereka ingat tentang sejarah, baca sejarah gitu ya. Iya. Oke. Tapi secara umum, menyenangkan kerja di sana, gitu ya. Lebih banyak senangnya. Iya, senang sih, Pak. Alhamdulillah. Recommended untuk teman-teman perawat kita ya. Iya, sangat, aku sendiri sih, merekomendasi untuk para perawat Indonesia dan teman-teman sejawat sekalian, gitu. Untuk, ya, kalau misalkan setidaknya tuh, untuk bekerja ke luar negeri, walaupun enggak ke Belanda, bahkan sekarang lagi buka juga tuh, Pak, di Jerman, JTUJI, atau ketika itu, lowongan ke Uni Emirat Arab atau Saudi atau Kuwait. Iya. Yalah, daripada di Indonesia, nunggu-nunggu, apa ya, jadi tenaga apa itu namanya? Honorer, ketarelawan, tiap bulan demo, minta dinaikan gaji, minta dinaikan jadi PNS, gitu ya. Iya, Pak. Jadi, ke luar negeri. Pak, ke luar negeri dapat pengalaman, ya, Pak, ya? Oh, oh, iya. Kalau untuk misalnya sekolah lagi gimana? Misalnya udah di situ lulus, sudah kerja, kemudian pengen advanced education, master degree, atau gimana? Bisa, Pak. Di sini nggak sulit, gitu. Kalau misalkan enaknya juga di sini, kalau kita sekolah, ada sekolah yang tuh khusus praktek, eh, khusus teori, gitu. Berarti mereka nggak bisa ngambil kerja, gitu loh, Pak. Maksudnya pekerjaan sampingan. Tapi di sini enaknya seluruh siswa boleh punya pekerjaan sampingan minimal 16 jam. Eh, maksimal, sorry, Pak. Jadi, walaupun misalkan kita sambil kuliah, misalnya ngambil master, bisa juga tetap sambil menghasilkan uang, gitu, Pak. Oke, oke. Iya, iya. Oke, jadi garis besarnya, selama, saya ulangi lagi dari rangkuman dari awal. Dari awal kita dilatih bahasa Belanda gratis di Indonesia selama enam bulan, dapat uang saku, setelah itu diperankankan ke Belanda gratis juga. Di sana sekolah, dilatih, belajar tentang keperawatan di sana. Dan intinya ini untuk kayak itulah, kalau penyetaraan, kayak gitu ya. Kayak di Jerman juga ada itu, Anergenung, Outbuilding, kayak gitu. Seperti di negara lainnya juga sama. Jadi, maksud sekolah di situ, biar pengetahuan kita yang sudah level S1 itu memenuhi standar mereka. Itu kan. Betul, Pak. Terus mendapatkan STR atau kalau secara internasional lawa RN ya, Hergisternes gitu. Dan setelah itu lulus, RN di Belanda ada kesempatan untuk bekerja di seluruh Eropa. Iya kan? Oke. Oke. Terus, kalau di Jerman kemarin itu, STR itu seumur hidup. Gimana kalau di Belanda? Sama sih, Pak, kayaknya. Sama kayak gitu ya. Sebetulnya Big Register. Oke. Terus, apalagi nih? Yang belum saya tanyain. Saya sudah kehabisan ini. Mungkin yang menarik untuk teman-teman didengar ini, biar mereka tambah semangat. Apa ya? Mungkin kalau misalkan dari aku pribadi, mungkin ngasih ini aja mungkin ya, Pak, pesan gitu untuk perawat Indonesia untuk terus. Maksudnya, kita jangan berhenti untuk belajar dan membuat Indonesia jadi lebih bangga gitu. Salah satunya kan, kalau misalnya kita sebagai tenaga perawat di Indonesia, kebanyakan, Pak, kalau yang teman-teman dulu nanya gitu, kok bisa mau keluar negeri gitu. Mereka kan kebanyakan takutnya gitu, Pak. Banyak takutnya. Takut di sana, beginilah. Takut jauh dari orang tua, takut rindu orang tua, takut nggak bisa bahasanya. Kebanyakan juga kendala bahasa Inggris gitu ya, Pak. Terus juga takut budayanya beda, misalnya. Kalau misalkan aku pribadi ngasih motivasinya dari aku, menurutku, maksudnya jangan takut, karena semua itu harus kita setelah dijalanin, tidak sesusah itu, Pak. Oke, jadi intinya jangan takut, jangan khawatir dengan sesuatu yang kita bayangkan negatif, negatif kayak gitu, nanti seperti ini, seperti itu kayak gitu ya. Kita harus coba jalani, dan insya Allah kita bisa menjalani kayak gitu. Kan hasilnya akan senang. Oke, ya. Ini, Pak, pengalaman saya di sini, ya. Dengan sharing-sharing yang seperti ini, insya Allah membawa manfaat ya. Karena saya perhatikan dari teman-teman yang di sini, kalau ini yang terutama yang di Emirat, yang baru-baru kemarin itu, kita sudah Alhamdulillah bisa memperangkatkan. Sekarang sudah ada 5 sama 8. Sudah ada 13 yang dulunya nggak ada gitu ya. Ya. Oke, sekarang dulu nggak ada, terus IMT itu apa, nggak tahu, sekarang udah mulai dikenal. Dan setelah mereka di sini, sekarang itu mereka bilang, Pak Imam, saya pengen mau kerja di Australia, saya udah apa, pengen ke sana, saya pengen ke Jerman. Gimana itu? Saya pengen ke UK. Oke, nah, pikiran-pikiran seperti ini di Indonesia itu nggak ada. Iya, betul, Pak. Iya, kan? Mereka jadi di sini terbuka wawasannya di saat orang-orang lain cerita mau ke US, mau ke UK, mau ke New Zealand, masa kita mau PNS di sini, kan? Itu kan orang tua Indonesia, Pak. Iya, jadi salah satu manfaat bekerja di luar negeri, wawasannya, pola pikirnya berubah, open mind. Salah satu kendala juga yang saya paling banyak observasi itu alasan mereka bahasa. Seperti tadi udah disampaikan, wah, kendala bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jepang. Kita harus belajar. Ya, emang kita belajar ya. Dulu kita juga waktu lahir nggak tahu apa-apa. bahasa Jawa. Iya, betul, Pak. Karena kita lancar dengan bahasa Jawa. Juga saya punya anak-anak di sini. Saya itu, anak-anak di sini nggak bisa bahasa Indonesia. Semuanya. Semuanya pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. Terus, kita mau pulang, mau sekolah di Indonesia. Nanti di sini, nanti di Indonesia gimana? Nggak bisa, nggak bisa. sekarang saya kirim pulang untuk ngirit gitu ya, karena di sini biaya udah mulai mahal. Iya. Di sana, seminggu, dua minggu, udah bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa. Nah, ini kan aslinya bahasa itu mudah lah. Itu sekali. Iya kan? Seperti itu. Jadi, itu yang bisa untuk teman-teman pahami. Udah lah, jangan takut kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita bisa. Itu kan intinya. Betul, Pak. Oke, saya kira itu Mbak Farah. Terima kasih hari ini sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman yang sedang cari pengalaman di cari lowongan kerja dimanapun Anda berada ke Belanda termasuk tujuan yang direkomendasikan oleh Mbak Farah. Dan udah terbukti banyak di sana orang-orang Indonesia, perawat Indonesia yang udah puluhan tahun di sana. Oh ya, ada yang lupa? Ada PPNI nggak di sana? Ada perkumpulan itu? Waktu itu sih ada, Pak. Kita juga sempat ketemu sama salah satu pengurus PPNI, cuman nggak aktif, Pak. Belum aktif ya? Oke. Nggak aktif ya. Waktu kan kalau misalkan PPNI-nya KSA sama Uni Emirat Arab kan aktif nih, Pak. Jadi, kalau di sini nggak aktif. Jadi, cuman mereka pernah bikin terus jadi nggak aktif untuk sekarang pengurusnya. Oke, tapi banyak kira-kira berapa orang jumlah perawat Indonesia di sana? Ada? Oh, banyak, Pak, kalau perawat Indonesia. Ratusan? Ribuan? Ya, mungkin sekitar mau mencapai, kayaknya sih lebih dari ratusan, mungkin ribuan kayaknya, Pak. Mungkin ribu gitu. Kurang tahu persisnya berapa, cuman kalau misalkan mau dibilang banyak sih. Karena kalau ketemu lagi, ketemu misalkan di jalan, perawat lagi, perawat lagi gitu. Oke, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Farah atas sharing-nya. Semoga bisa menjadi apa ya, amalan kita untuk sekedar berbagi ilmu yang bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman. Jadi, banyak perawat Indonesia yang go internasional. dan bisa membantu apa ya, Indonesia jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan dah bisa. Iya. Itu pahlawan dah bisa juga nggak ada jasanya. Tapi, pemerintah sangat menunggu-nunggu ini dan sangat menguntungkan kalau semakin banyak perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terima kasih, Mbak Sarah. Selamat siang. Masih pagi ya? Masih pagi di sini, jam 12. Kurang 15. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi kalau sudah ada update. Kita calling-calling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.